Di tahun-tahun 2018 lalu, jumlah kasus kematian akibat demam berdarah Dengui atau DBD di Kalimantan Barat tercatat ada sebanyak 34 kasus. Sedangkan tahun 2019 hingga bulan Februari tadi, Dinkes Provinsi Kalbar mencatat sudah ada 7 korban meninggal akibat DBD tersebut. Empat korban berasal dari Ketapang, satu dari Kapuasulu, satu dari Kuburaya, dan satu lagi dari Sanggau. Kendati demikian, kasih pencegahan dan pengandalian penyakit menular Dinkes Kalbar, Victorius mengatakan setiap tahun kasus kematian akibat penyakit tersebut sebenarnya relatif kecil. Bila dibandingkan dengan penyebab penyakit lainnya seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Menurut Victorius, yang menjadi penyakit DBD menakutkan dan bermasalah, dikarenakan kesannya yang berpotensi menularkan kepada yang lain di sekitarnya. Meskipun secara kasus kematian akibat DBD itu tidak terlalu tinggi. 34 kasus, jadi artinya sebenarnya kasus kematian akibat DBD sendiri relatif kecil, relatif kecil. Dan kasus 34 kematian. Dalam satu tahun di seprovinsi Kalimantan Barat. Mungkin dibanding kematian misalnya penyakit karena jantung, karena hipertensi, karena kencing manis, jauh. Cuman kan masalahnya kan penyakit menular ini kan kesannya begitu satu muncul ada kemungkinan berpotensi dia menular cepat ke yang lain di sekitarnya kan. Walaupun secara kasus kalau kita hitung bahwa angka kematian akibat penyakit DBD sendiri tidak terlalu tinggi. Dari Januari hingga Februari 2019, kasus demam berdarah Dengwi di Kalbar tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ada sebanyak 607 kasus. Dengan Kabupaten Ketapang yang menjadi daerah terbanyak ditemukan kasus DBD, yakni sebanyak 195 dengan kasus.